Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, bagi Anda yang hobi penonton acara berita di televisi, nama Melissa Gandasari tentu sudah sangat akram. Ya, presenter yang pernah menjadi finalis Abang Noni tahun 2008 dan 2010 ini memang dikenalugas, cerdas, dan ramah dalam kesehariannya. Sementara sang suami Michael Lu, merupakan seorang pengusaha yang kini sudah dikenal publik bersama sang istri sebagai pasangan konten kreator yang banyak memberikan edukasi keluarga dan anak. Viewers, seperti apa perjalanan kisah cinta pasangan konten kreator Michael Lu dan Melissa Gandasari ini? Yuk, langsung saja kita simak perjalanan kisah cinta mereka dalam Love Story. Menghabiskan banyak waktu berdua, memang banyak dilakukan pasangan ini. Terlebih saat di mana keduanya tengah sibuk bekerja dengan kegiatan dan aktivitasnya masing-masing. Meski sering bersama saat membuat konten, nyatanya pasangan ini pun juga rutin melakukan quality time bersama. Nah, kira-kira quality time apa yang akan mereka lakukan bersama kali ini ya? Yuk viewers, kita langsung saja ikuti kegiatan pasangan ini. Halo, selamat siang. Hari ini mau treatment berdua sama suami aku ya. Sama Pak Melissa, ya Pak? Iya, sama Michael. Oke, thank you. Ya, thank you. Halo, ini aku Melisa Gandasari dengan suami aku. Michael. Hari ini kita lagi mau treatment bareng. Biasanya aku sendirian, hari ini aku ujak suami aku supaya kece bareng ya kita ya. Kira-kira mau treatment apa nih supaya kita lebih kece lagi di dalam konten kita ya. Kita tanya sama dokter ya kali ya? Udah ada dokter ya? Yuk, kita ke dokter ya. Melakukan perawatan bersama dengan pasangan tentu saja menjadi salah satu quality time yang sering mereka lakukan. Ya, biasanya sebelum melakukan perawatannya, tentu saja terlebih dahulu mereka harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Untuk mengetahui kira-kira perawatan apa yang pas dan cocok untuk mereka. Nah, setelah mengetahui perawatan apa yang akan mereka lakukan, mereka pun akan melakukan treatment ini viewers. Nah, tadi udah ketemu sama dokternya, udah dijelasin kita bakal treatment apa aja. Dan ini jadi bentuk quality time kita ya. Kalau sempet sih kita suka gitu ya, colongan-colongan nafek, kali ini colongan nonton bioskop. Tapi kali ini colongannya treatment ya, supaya lebih kece dong kita. Aduh, siap tuh treatmentnya. Yuk, kita treatment yuk. Viewers, kali ini mereka akan melakukan treatment couple. Dimana keduanya akan melakukan treatment laser sebagai anti-aging dan agar wajah menjadi glowing. PEMBICARA 1 Nah, hari ini kita melakukan ada beberapa treatment. Yang pertama untuk kami Elisa itu dilakukan skin booster gitu. Jadi, skin booster itu gunanya apa? Untuk mengatasi faktor-faktor penuhan dini. Jadi, bisa mengatasi kerutan dan juga membuat wajah kita lebih cerah dan juga lembah. Kalau untuk Kak Michael, hari ini karena wajahnya sedikit beruntusan, kita lakukan reju flasher. Jadi, reshernya itu bertujuan untuk mengurangi beruntusan-beruntusan dan jerawatnya. Nah, tentu saja salah satunya adalah untuk menjaga penampilan kita gitu. Kalau misalnya, apalagi couple nih, salah satunya aja yang glowing kan gak bagus ya. Jadi, harus istrinya glowing, suaminya juga tetap glowing gitu. Jadi, couple-nya lebih pede dalam melakukan aktivitas lainnya. Nah, kita udah selesai treatment nih ya. Udah jadi lebih kinklong dan mungkin pada penasaran sama kisah cinta kita nih. Mereka pengen tau kan seperti apa. Terus ikutin kita ya. Jatuh cita pada pandangan pertama. Tentu hal ini bukan hanya dalam dongeng saja. Rumahnya kisah cinta ini dialami oleh Mbak Lisa Agandasari dan Michael Lu. Meski awalnya tidak saling mengenal dan dipertemukan dalam sebuah pesta tahun baru, nyatanya sang Dewi Cupid kala itu berpihak pada keduanya. Awal mula ketemunya ya. Kita ketemu di tahun baru, malam tahun baru tahun 2013 ya. 2013 ke 2014 ya. Jadi, Michael ini dulu kuliah di Beijing. Dan berteman dengan teman SMA aku. Jadi, waktu itu teman SMA aku bikinlah acara malam tahun baru, pesta malam tahun baru. Mengundang teman-teman SMA-nya dan teman-teman Beijing-nya. Secara tidak sengaja kita bertemu deh ya. Iya, betul. Jadi, udah. Jadi, mau bikin acara sendiri tapi gak ada tempat gitu kan. Eh, begitu kontak si temannya itu, Cindy. Akhirnya, oh dia juga gak ada nge-host acara yang sama kurang lebih lah tahun baruan gitu. Udah gitu, oh gimana kalau gak. Gabung aja deh ya sama gengnya mereka. Kita oke apa enggak. Terus, tanya-tanya teman yang lain. Oh, ternyata oke juga ya. Udah lah, akhirnya ketemu. Eh, malah ketemu gitu ya. Cinta kita. Meski saat itu baru berkenalan, ternyata keduanya sudah saling merasa cocok satu sama lain. Sama-sama suka berbagi wawasan pangkat tahuan, hingga sama-sama cinta dengan kuliner Chinese food. Menjadi awal yang baik untuk keduanya saling lebih mengenal satu sama lain. Oke deh, ngobrol juga nyambung gitu ya. Ada gitu kayak ada spark sedikit-sedikit gitu. Karena kayaknya karena backgroundnya lumayan nyambung ya. Jadi Michael itu dulu waktu di Beijing kuliah film. Terus papanya juga sempat kerja di media. Waktu itu kan aku juga kerja di media kan. Jadi kayak ngobrol nyambung gitu deh soal syuting, soal film. Sampai pacaran juga nyambung tuh. Karena aku suka di foto, dia suka foto aku. Yang bikin tertarik awalnya apa ya. Pertamanya karena ngobrolnya nyambung kali ya. Enggak pertamanya dari fisik dulu dong ya. Karena dia ganteng. Jadi waktu pertama kali lihat sih lucu juga nih ya. Wajahnya dari dulu kayak gini ya. Baby face dulu rambutnya lebih banyak sih. Sekarang udah agak naik ya jidatnya ya. Tapi dari dulu mukanya ganteng, lucu gitu kan. Terus ngobrol sama dia tuh nyambung. Dan orangnya baik gitu ya, tulus, kelihatan ya baik orangnya. Kalau cowok kan kadang-kadang macem-macem ya. Tipenya ada yang bad boy, ada yang kayaknya playboy, ada yang so oke, so keren gitu. Kalau dia tuh bukan, tipenya tuh bener-bener yang baik gitu. Keliatan lah cowok baik-baik sama keluarganya juga baik. Terus kita seiman gitu juga penting ya. Waktu itu ngobrol, terus ada satu hal yang bikin paling tertarik. Ingat gak? Apa tuh? Oh makan bareng? Makan itu restoran? Makan restoran. Restoran Chinese yang sama. Jadi ternyata ada satu restoran makanan Chinese food yang jarang orang tahu itu. Jadi hidden gem ya namanya. Iya, hidden gem. Restoran Chinese hopeng namanya. Itu tuh jarang banget orang tahu. Dan keluarga aku suka makan di situ. Ternyata keluarga dia juga suka makan di situ gitu. Saat itu kayak ngerasa, wah gila nih. Keluarga kita aja seleranya udah sama misalkan, satu lidah. Pasti kita juga ada satu selera gitu ya. Wah viewers, ternyata kalau memang jodoh ada saja jalan di pertemukannya ya. Seperti filsuf Cinta yang mengatakan, Cinta adalah seni menemukan keindahan dalam kesederhanaan. Stay tuned on Love Story.